Jumlah antrian percetakan belangkau elektronik kartu tanda penduduk atau IKTP terus bertambah. Hingga bulan Februari 2017 jumlah antrian masyarakat yang sudah melakukan perekaman dan menunggu percetakan sudah mencapai 7.857 orang. Dikatakan Kepala Disduk Capil Kota Bontang, Yulia Tinur, pihaknya sendiri belum mengetahui kapan material IKTP tersebut akan tersedia. Mengingat hal tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Namun berdasarkan informasi terakhir yang pihaknya terima, belum adanya belangkau IKTP disebabkan karena terjadinya gagal lelang. Sementara itu sebagai pengganti KTP masyarakat yang sudah melakukan perekaman, Disduk Capil memberikan surat keterangan sementara yang dapat digunakan sebagai pengganti KTP elektronik sampai KTP elektronik di Ceta. Februari dan Maret, ini sudah di bulan Maret, kita kemarin sudah konsultasi dan koordinasi juga ke Jakarta, ternyata masih belum berlaku, masih belum ada percetakan. Kalau alasannya, Bu? Kemarang itu waktu di tahun 2016 karena gagal lelang dan ini karena proses lelang. Itu perkiraan kapan baru ada? Kami belum berani memperkirakan kapan adanya karena masih tergantung dari keputusan dari pusat. Sementara meski belangkau IKTP belum tersedia, proses perekaman pun tetap berjalan seperti biasanya, baik di kantor Disduk Capil maupun di kantor kejamatan. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman IKTP, Kepala Disduk Capil menghimpau agar dapat segera melakukan perekaman. Di mana menurutnya masih terdapat 6.300 penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman di kota Bontang. Dari total 121.926 warga Bontang wajib KTP. Demikian Mansur, PKTV, Muartakan.